Halo teman-teman Aquarist, selamat datang kembali di channel saya Kora Riff dan Ikan Hias Laut Dalam video kali ini saya akan membahas seekor ikan yang cukup unik dan cukup cantik, cukup cakep dan warnanya itu cukup striking Jadi namanya adalah Pinatus backfish atau ikan kelelawar dengan nama latin yaitu pelatak pinatus Oke teman-teman sebelum saya lanjut jangan lupa klik tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi ya Oke teman-teman pertama-tama ikan ini merupakan ikan yang sulit didapat karena apa namanya Terutama yang jenis juvenile, juvenile itu adalah jenis yang kecil seperti yang teman-teman lihat Jadi jenis juvenile ini merupakan pelatak yang hampir keseluruhan badannya itu dipenuhi warna hitam, mulus Dan sekitar di seluruh tubuhnya dikelilingi oleh warna oranye atau orange yang cukup nyala Seperti orange neon gitu ya Nah ikan ini kalau kemudian dia tumbuh menjadi besar Dia itu warna putihnya itu akan timbul warna putih tidak warna hitam Jadi badannya itu akan timbul warna putih Di sebagian badannya itu di tengah-tengah akan timbul warna putih kah buah-buahan Nah itu dia semakin dewasa semakin terlihat warna itu Maka kalau menurut saya, saya lebih tertarik dengan yang juvenile ini Karena warnanya itu cukup, kalau juvenile itu hitamnya itu lebih mendominasi gitu ya Kalau dia sudah dewasa semakin besar, adult gitu ya Ukuran adult itu semakin tidak menarik bagi saya Nah untuk ikan ini Untuk ikan ini bisa tumbuh sampai dengan 30 cm ya dari atas ke bawah Dan apa namanya Untuk ukuran tank direkomendasikan 150 galon atau sekitar 600 liter ya Karena ikan ini cukup rajin berenang Asalnya adalah origin atau aslinya Habitat aslinya ada di Indo-Pasifik yaitu perairan Indonesia Banyak terdapat di perairan Indonesia Untuk temperamennya dia tergolong peaceful ya Atau tidak suka membuli ikan lain Kemudian untuk Reef safe atau aman atau tidak terhadap koral Ikan ini tidak aman Jadi dia suka memakan koral ya Menggaguh koral gitu ya Jadi tidak cocok untuk bagi teman-teman yang mempunyai Terumbu karang atau koral Baik SPS maupun LPS ya Kemudian untuk Invertebrata dia juga agak nakal ya Jadi kayak Mungkin teman-teman mempunyai udang Udang pembersih, udang pelet Nah itu Tidak aman ya Jadi dia bisa memakan Si udang itu ya Kita lihat ya warnanya cukup cantik Gerakannya juga elegan ya Seperti Apa namanya Tarian Spanyol Atau Spanish Dancer ya Sangat-sangat unit dan sangat cantik Platak ini untuk dietnya Kemudian untuk dietnya ya Dia suka makanan yang mengandung daging Dan juga Makanan yang mengandung Algae atau seaweed Jadi saya sarankan Bisa di mix ya Banyak tersedia di Tokopedia Yaitu Hikari Marine S Ya Dikombine Dengan Hikari Seaweed Extreme Kalau Marine S Banyak mengandung daging-dagingan Atau miti Dan udang Kemudian kalau untuk Seaweed Extreme Dia mengandung rumput laut Dan Apa namanya Bagi ikan yang suka Herbivora ya Dia cocok sekali Jadi itu dikombine Harganya cukup murah kok Sekitar Kalau dua Dua itu Dua makanan tersebut Itu saya beli Dua-duanya itu Gak sampai Rp70.000 Jadi cukup murah ya Hikari juga terkenal Sebagai makanan yang Sehat Makanan ikan yang Berkualitas tinggi Dan Hampir semua ikan suka Jadi merupakan Pelet favorit Bagi penggemar Ikan hias laut Banyak tersedia Di Tukopedia ya Banyak sekali Tinggal online Teman-teman Bisa Beli Kemudian Perlu dicatat ya Ikan ini Ikan ini Memerlukan Kondisi air yang Cukup bagus Jadi saya sarankan Kepada teman-teman Untuk memperhatikan Kualitas air Karena Memerlukan air yang Cukup bagus Maka Saya sarankan Teman-teman Yang ingin memelihara ikan ini Aquariumnya cukup major Jadi Aquariumnya cukup major Itu Memerlukan air yang Aquariumnya sudah cukup stabil Jadi paling tidak Kadar Kadar garam Antara 1.023 Sampai 1.026 Kemudian pH-nya Diberhatikan juga 8.1 Sampai 8.4 Dan Kadar amoniak Juga harus 0 Nitrat Dan Pospat Juga rendah Semuanya bisa diukur Melalui alat test kit Banyak tersedia Di Tukopedia Mau Seacamp Mau Red Sea Mau Salivar Jadi banyak sekali Kemudian Untuk temperatur Saya sarankan Jangan terlalu panas Dia juga Memerlukan Air yang bagus Jadi temperatur Juga diperhatikan Maksimum Maksimum 29 Idealnya itu 26 Untuk semua Biota laut Saya sarankan Adalah 26 derajat Disitu Semua Mau koral Mau ikan Ya 26 Sampai 28 Ya Range Itu akan Dia akan Tumbuh Dengan Atau Kalau koral Koral tumbuh Kalau ikan Itu juga Akan Terlihat Sehat Sekali Dia akan Happy Begitu Ya Juga saya Sarankan Ikan ini Tidak Dicampur Dengan Ikan Yang Agresif Jadi Dia akan Kalau ikan Agresif Semacam Ikan Balong Atau Ikan Angel Fish Yang Agresif Tidak Semua Angel Fish Agresif Ada yang Beberapa Yang cukup Agresif Seperti Napoleon Kemudian Juga Ikan Putana Kemudian Ikan Ya Ikan Ikan Yang Tergolong Agresif Juga Ikan Scorpion Itu ya Nah Karena Ikan Ini Gerakannya Cukup Lambat Jadi Kalau Dijadikan Satu Ikan Ikan Agresif Akan Membuat Bagian Sirip Sirip Itu Akan Mudah Digigit Dia Akhirnya Compang Camping Dan Kita Bisa Melihat Ikan Ini Tidak Indah Lagi Tidak Utuh Kemudian Juga Ikan Ini Membutuhkan Cahaya Cukup Terang Teman Teman Jadi Dia Membutuhkan Cahaya Cukup Terang Supaya Untuk Mengeluarkan Warna Pigment Orangen Itu Dan Dan Saya Sarankan Bagi Teman Teman Untuk Yang Ingin Memelihara Ikan Ini Bagi Yang Teman Teman Level Pemeliharanya Udah Cukup Expert Ya Atau Paling Tidak Di Atas Moderate Gitu Ya Jadi Kalau Untuk Beginner Ikan Ini Tidak Cocok Dan Juga Saya Sarankan Sebagaimana Ikan Laut pada Umumnya Dia Memerlukan Life Drop Jadi Teman Teman Kalau Bisa Desain Life Lovenya Itu Agak Banyak Untuk Ikan Ini Sembunyi Karena Ikan Ini Juga Suka Sembunyi Oke Teman Teman Cukup Indah Gerakannya Sangat Indah Sangat Elegan Kita Lihat Seperti Kapal Layar Warna Orange Sungguh 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 Mengagumkan Menyeluruh Di Setiap Di Sisi Seluruh Tubuhnya Dan Warna Hitam Itu Bagus Sekali Seperti Ikan Memang Seperti Ikan Kelelawar Memang Cocok Sekali Dijuluki Untuk Ikan Oke Teman Teman Sekian Video Tentang Pelatak Pinatus Jangan Lupa Like Nya Comment Share Dan Subscribe Di channel Saya Oke Teman Selamat Menikmati Selamat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati